Sebagian sudah terlontar. Pada saat terjadi awan panas kemarin. Jadi kan awan panas ini mengeluarkan material-material yang ada. Kemudian untuk ke depannya, apakah dengan mengecilnya volume saat ini berarti potensi bahayanya berkurang? Secara umum iya. Namun yang perlu kita perhatikan kalau ada suplai dari dalam. Yang ini yang kita tidak pernah tahu. Tapi sampai saat ini berarti memang potensi itu jadi lebih kecil. Sehingga untuk terjadinya awan panas itu juga bisa potensinya itu menurun. Selesai, apakah sudah selesai? Ini kita tunggu perkembangannya. Ini kan baru tiga hari. Jadi belum bisa kita menyimpulkan sesingkat ini. Masih kita tunggu beberapa ini harus sabar dulu. Nah nanti kalau tentunya tadi indikator-indikator itu akan muncul. Kalau ini akan selesai ataukah ini akan ada lagi suplai dari dalam. Terus kemudian awan panas sebesar tiga kilometer itu berasal dari dalam gunung ataukah kubah lava. Ini campur. Jadi tadi memang ada ekstrusi yang keluar mah-mah. Kemudian membawa kubah sebagian kubah dan juga sisi lereng yang dilewati juga. Ini proses terjadinya awan panas seperti itu. Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!